Tera Klasik Bonds melebihi 27 miliar dengan total stake loans melampaui 850 miliar token. Luka bakar Tera Klasik Loons secara kumulatif telah melampaui 27 miliar token dengan total token yang dipertaruhkan melebihi 850. Kampanye untuk menghidupkan kembali aset Tera Klasik Loons tetap pada jalurnya, karena komunitas telah menyaksikan total pembakaran kumulatif 27,1 miliar token Loons sejak kampanye dimulai. Dengan total token yang dipertaruhkan berjumlah 852,3 secara kumulatif. Pencapaian yang mengembirakan ini disoroti oleh Loons Barn, pegangan Twitter berbasis komunitas tidak resmi yang melacak transaksi pembakaran Loons. Total membakar Loons 27,1 miliar, pegangan itu mencatat dalam tweet hari Sabtu, karena membagikan lebih banyak wawasan tentang status pasokan aset. Juga terungkap bahwa 208,61 juta token telah dibakar dalam 24 jam terakhir. Setelah penyesuaian tingkat 0,2%, selain 27,1 miliar Loons yang sudah dibakar, investor telah mempertaruhkan hingga 852,3 miliar token Loons, pegangannya terungkap. Token yang dipertaruhkan mewakili 12,38% dari total pasokan aset sebesar 6,8 triliun. Seperti yang terlihat tweet dari Loons Barn disini teman-teman ya. Dari total pasokan 6,8 triliun token, 86,7% yang berjumlah 5,9 triliun Loons mewakili pasokan aset yang beredar saat ini. Binance khususnya telah berkontribusi paling besar untuk mendukung kampanye pembakaran komunitas. Namun mengenai luka bakar outchain, pertukaran beralih dari laporan mingguan kebulanan setelah BATS 5 luka bakar. Validator All Notes dan Loons Dow juga telah aktif dalam mempengaruhi luka bakar yang membakar 30 juta dan 22 juta Loons masing-masing pada 24 Oktober kemarin. BATS terbaru Binance melaporkan pembakaran 1,2 miliar Loons pada 31 Oktober. Laporan berikutnya dijadwalkan pada 2 Desember. Selain pembakaran Loons, CG baru-baru ini mengungkapkan bahwa Binance mempertahankan kepemilikan Terra Classic-nya. Karena beberapa ide datang dari semua sudut untuk memperkenalkan lebih banyak efektivitas dalam kampanye kebangkitan. The Crypto Basic baru-baru ini melaporkan saran dari pengembang Terra Classic Alex Porso yang secara bersamaan akan membakar Loons senilai 2 juta USD. Dan jika kita lihat di LoonsPinguins.com disini terlihat masih ada Binance di peringkat pertama dalam jumlah pembakaran token Terra Luna Classic dengan total 13.712.842.416 token Terra Luna Classic yang telah dibakar. Dan di peringkat kedua masih ada BarnTex sebanyak 9 miliar token ya. Lunatics token 2.1 masih tetap sama. Dan Maxi Global disini sebanyak 1 miliar token. LoonsDAO sebanyak 398 juta. Kemudian Binance User 174 juta. Allnode 142 juta. KuCoin User 77 juta. Yanis 61 juta. Kemudian BarnAlot 58 juta. Dan LoonsWheels sebanyak 42 juta token. Kemudian ada AmazingCrypto, Lunavisave, kemudian LunaBurningNice, dan lain-lain teman-teman ya. Sekarang total token Terra Luna Classic yang telah dibakar sebanyak 27 miliar 392 juta 19.617 token Terra Luna Classic. Dan pembakaran terakhir disini terlihat dilakukan tanggal 13 teman-teman ya. Oleh pengguna yang tidak dikenal ya di portal LoonsBlaze sebanyak 2.600 token Terra Luna Classic. Sekarang kita coba lihat Terra Luna Classic berada di peringkat berapa di Koimaka Cap. Kondisi market saat ini lagi merah semua teman-teman ya. Rontok semua. Dan Terra Luna Classic sekarang berada di peringkat 36 berdasarkan Marka Cap-nya. Dan benar saja harganya juga ikut rontok teman-teman ya. Di Time Prime 24 jamnya disini turun sebanyak 6,27%. Di harga 2,651 rupiah. Ini turun banget teman-teman ya. Ini kesempatan banget buat tambah amunisi. Ini berbeda dari bulan sebelumnya ya. Kalau bulan sebelumnya itu tertahan di angka 3 atau 4 rupiah. Dan saat ini turun menembus harga tersebut. Menjadi di harga 2 rupiah saja. Dan kalau kita lihat Time Prime 7 harinya disini turun 30%. Dan untuk Time Prime 30 harinya turun juga sebanyak 37% teman-teman ya. Dengan statistik saat ini kapitalisasi pasarnya berjumlah 17,43 triliun saja. Volume transaksi 24 jamnya sebanyak 1,96 triliun. Dengan total supply yang dikompim oleh CoinMarket Cap saat ini sebanyak 6,88 triliun token Terra Luna Classic. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Terra Luna Classic ini akan mampu kembali melakukan geberakan terbaru? Seperti yang kita lihat disini, di Time Prime 90 harinya disini naik 84% ya. Dari keruntuhannya waktu bulan Mei lalu. Patut kita nantikan perkembangan terupdate terbaru dari Terra Luna Classic token ini. Saksikan terus informasinya di channel Crypto Chain ID. Terima kasih telah menonton!